Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Hermawan. Saya dari mahasiswa teknik informatika Universitas Rilogi, Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah skripsi dengan judul Implementasi Internet of Things untuk analisis kualitas air dan pemberi pakan ikan lele dengan metode linear regression dan juga algoritma kinerespekbor. Pada studi kasus Desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maesah, karena berkat rahmat, karuniat, dan inayatnya. Saya bisa menyelesaikan skripsi sampai detik ini. Salawat serta salam, pertunjukan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada dosen-dosen teknik informatika Universitas Rilogi, karena berkat dosen-dosen teknik informatika Universitas Rilogi, saya dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diberi pada kehidupan saya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, saya sangat berterima kasih kepada dosen pemimbing pertama dan juga dosen pemimbing kedua yang tiada henti-hentinya, yang tiada lelahnya, selalu mensupport saya, selalu menahasi hati saya, dan juga dalam rangka menggarap skripsi ini. yakni Bapak Insinyur Radarabullah, Mkom IPM, selaku dosen pemimbing pertama, dan juga Bapak Silvester Dian Handi Permana, STMPI, selaku dosen pemimbing kedua. Terima kasih. Salah satunya adalah kualitas air. Yaitu di sini terdapat beberapa jenis kualitas air, yaitu yang pertama adalah asam tingkat keasaman air, yaitu air akan cenderung asam terdapat pada range antara 0 sampai dengan 5, kemudian air akan tergolong netral, antara 6 sampai 11, dan air tergolong basah, yaitu antara 12 sampai dengan 14. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil, yaitu bagaimana implementasi internet of things, analisis penelitian air, dan pemberi pakan ikan lele dengan metodologi linear regression, dan algorit pekin list deck board di desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ada pun batasan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini, yaitu cakupan wilayah untuk penelitian ini hanya sebatas peternakan lele di desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan yang kedua, penelitian ini hanya memantau kualitas air menggunakan sensor pH untuk air, servo motor untuk membuka tutup pakan ikan, RTC untuk sebuah jadwal otomatis, dan juga DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan udara, dan yang terakhir, MQ2 sebagai sensor amonia. Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah tindakan untuk menjaga kualitas air dan juga mengantisipasi dalam mencegah matinya bibit lele dalam rangka membudidayakan ikan lele. Selanjutnya, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagi masyarakat khususnya penambak ikan. Yaitu membantu penambak ikan lele dalam mengelola dan mencegah matinya bibit lele dalam rangka membudidayakan ikan lele. Kemudian bagi peneliti, menambah pengetahuan dalam penggunaan metode linear regression dan juga algoritmaki, neres deck board untuk menjaga kualitas air dan membuat makanan otomatis pada ikan lele. Ada pun metode penelitian yang terdapat pada penelitian ini yaitu yang pertama, sebuah akuisisi data atau proses pengumpulan data, kemudian data tersebut diprediksi, kemudian data tersebut setelah diprediksi, diklasifikasikan menggunakan key, neres deck board, dan yang terakhir yaitu pengujian sebuah sistem. Akuisisi data yang dilakukan yaitu pertama, data diambil melalui sensor, kemudian dari sensor dilanjutkan ke microcontroller, yaitu dengan menggunakan Wemos D1R2ISV8266, kemudian dari microcontroller tersebut dikirimkan ke cloud server atau virtual private server yang digunakan yaitu Raspberry Pi, dan juga setelah dari cloud server akan ditransfer atau dikonvert ke dalam website ataupun mobile. yaitu tahap pertama sebelum masuk klasifikasi yaitu memprediksi terlebih dahulu, yaitu menggunakan linear regression. Yang pertama yaitu pengambilan data dari alat internet of things, kemudian pencarian sebuah nilai X kuadrat dan Xe, kemudian mencari sebuah nilai kafesien, dan juga nilai konstanta, dan yang terakhir melakukan sebuah nilai hasil. Pencarian, prediksi, dan juga main square error, dan menemukan nilai forecasting untuk 14 hari ke depan. Yaitu setelah data dilakukan sebuah forecasting, sejati adalah menggunakan klasifikasi key nearest deck board, yaitu yang pertama adalah menentukan parameter K berdasarkan data hasil dari prediksi, kemudian melakukan sebuah perhitungan jarak dengan metode e-cloud and distance, kemudian yang ketiga yaitu mengurutkan data yang memiliki jarak terkecil, menentukan kelompok data hasil pengujian sesuai dengan mayoritas label tangga terdekat, kemudian mayoritas nilai objek yang diperoleh, yang terakhir adalah hasil klasifikasi algoritma key nearest deck board. Kemudian langkah pertama yaitu untuk melakukan sebuah klasifikasi, yaitu melakukan sebuah data normalization untuk pemantauan kualitas air. Setelah data dilakukan normalization, kemudian data tersebut akan ditraining, menggunakan sebuah plebelan, yaitu ideal, baik, dan juga buruk. Kemudian data testing yaitu data yang didapatkan dari hasil sebuah prediksi menggunakan linear regression. Data testing tersebut akan diklasifikasikan dengan menggunakan key nearest deck board. Kemudian komponen device dari Internet of Things, yaitu dimulai dari atas sebelah kiri paling pojok, yaitu terdapat sebuah alat Raspberry Pi sebagai virtual private server. Kemudian terdapat sebuah Arduino sebagai microcontroller, dan juga ada terdapat Wemos D1R2 ISP8266 sebagai Wi-Fi yang melakukan pengiriman data dari sensor ke VPS tersebut. Kemudian terdapat sensor DHT11 di bawahnya Raspberry, kemudian di sampingnya ada sensor PH4502C, dan juga yang terakhir ada sensor MQ2 untuk gas amonia. Kemudian sebuah rangkaian sensor suhu di sini digunakan untuk mendapatkan nilai suhu dan juga kelembapan udara. Kemudian rangkaian sensor PH di sini digunakan untuk mendapatkan nilai tingkat keasaman pada air. Kemudian rangkaian sensor MQ2 digunakan untuk mendapatkan data gas amonia. Dan yang terakhir, rangkaian pakan ikan otomatis terdiri dari Arduino sebagai microcontroller, kemudian motor servo untuk buka-tutup pakan ikan. Dan juga di sini terdapat sensor RTC DS3231 untuk melakukan jadwal otomatis pada pakan ikan tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan sebuah arsitektur komunikasi data. Itu terdapat sebuah microcontroller NetMCU yang sudah terhubung dengan berbagai sensor yang dibutuhkan. Kemudian data tersebut akan dikirimkan ke dalam Raspberry Pi virtual private server menggunakan sebuah MKTT server, MKTT broker sebagai publisher dan juga sebagai subscriber. Kemudian data tersebut dikirimkan ke dalam sebuah Rabbit MK server menggunakan sebuah STOM dan juga MKTT broker. Di dalam sebuah MK broker, data tersebut akan masuk ke dalam beberapa antrian. Yaitu antrian pertama, antrian kedua, ketiga, dan juga antrian ke-end. Kemudian data tersebut akan diparsing ke dalam MySQL menggunakan bahasa pemograman Python. Kemudian setelah diparsing menggunakan bahasa pemograman Python ke dalam MySQL, data tersebut akan di-convert menjadi JSON. Kemudian dari JSON tersebut akan dilakukan sebuah metode RESTful API yang mana RESTful API ini akan menjadikan data-data API tersebut menjadi sebuah website application. Kemudian pengujian sistem yang dilakukan, yang pertama yaitu melakukan pengiriman modul sensor ke cloud server dan juga database. Hasil yang diharapkan itu mengirimkan ke cloud server dan juga database. Hasil pengujiannya yaitu data masuk ke cloud server dan juga database. Yang kedua yaitu pengambilan data API dari virtual private server yang terdapat pada sensor. Hasil yang diharapkan itu mengirimkan data API sensor ke sebuah board open source for ThinkSpeak. Kemudian hasil dari pengujian ini yaitu data masuk ke API sensor. Yang ketiga yaitu aktivitas pengujiannya tampilan data dengan grafik pada website. Hasil yang diharapkan menampilkan grafik pada pemantauan kualitas air, karir gas amunia, dan suhu udara. Hasil pengujiannya yaitu data ditampilkan dengan grafik pada website. Yang keempat, tampilan tindakan keputusan dengan peramalan lenny legation dan juga klasifikasi dengan algoritma kini restekbor. Hasil yang diharapkan yaitu menentukan tindakan yang akan dilakukan. Hasil pengujiannya yaitu menampilkan tindakan yang akan dilakukan untuk ikan dan juga kolam mekan tersebut. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem ini menghasilkan sebuah tindakan untuk rekomendasi jenis perawatan ikan lele berdasarkan suhu, pH, dan juga amunia. Nilai yang didapat dari sensor suhu yaitu antara 33 sampai dengan 40 di mana suhu tersebut cukup tinggi untuk ikan lele. Sensor pH yang didapat adalah 7,1 sampai 11,5 di mana tingkat kasama tersebut normal untuk ikan lele. Dan juga terakhir, sensor amunia yang didapat adalah 0,020 sampai 1,083 di mana kandungan amunia tersebut normal untuk ikan lele. Ada pun hasil dari main square error pada sensor suhu yaitu 2,50 pada pH 0,80 dan juga pada amunia 0,05. Ada pun saran dari penelitian ini yaitu pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan sebuah proses perbandingan mengenai kegunaan metode forecasting ataupun klasifikasi yang ada di dalam penelitian ini dengan menggunakan metode forecasting dan klasifikasi lain seperti exponential smoothing, moving average, support vector machine, human clustering, maupun data mining dan juga machine ataupun metode lainnya. Dengan menggunakan metode lain akan mendapatkan nilai perbandingan untuk mengukur keakuratan setiap dari metode yang digunakan. Sekian presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.